Air Mata Umar Apa yang tersisa dari kemenangan? Anggur, pesta, dansa, wanita, salam jabatangan dan harapan Atau rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan dan kekuasaan Dusta, dusta, gajal itu semua Kemuliaan sebuah kemenangan hanyalah amanah Kepercayaan yang tersisa Sepi Keprihatinan Dan air mata Kenapa aku kau pilih? Mengapa aku kalian percaya? Betapa rapuh dan lemah Dan hebatnya dengan kelemahan manusia satu ini Betapa berat sebuah percaya Betapa padat batu di kepala Dimana nyawa, jiwa, perut, rumah, jalan raya, panen dan harapan Mengeras, memberat di dalamnya Kemenangan adalah kegagalanku Melahirkan panutan baru Mengasah baja semua yang muda Hingga si tua Pungkuk dan terbatuk Masih ditanami masa depan Masa yang mestinya subur di kebun pikiranmu Yang harusnya terang di matahari jiwamu Anakku Air mata Air mata ini Dalam sujud maafku Dalam zuhud hidupku Adalah tiga per empat hidup Tiada guna Rakyat yang manja Mbak muda terlena Semua terpenuhi segala tercukupi Tapi bukan sejahtera ku dapat Bukan masa depan ku tambat Bukan jiwa merdeka Bukan semangat membara Melainkan melulu nikmat Gairah terhelah Lengah yang mewabah Dan kemandirian yang sirna Aku menangis Untukmu Tuhanku Kakek ompong Peot Dan tak berdaya ini Masanya berkhaluat Sekujur tubuh bertaubat Menyalin waktu dalam sholat Kepadamu aku mendekat Biar jadi bekal Utang duniaku Menuju Menuju bilik kecil Di semesta istanamu Tuhanku Hampuni Hampuni doaku Memintamu waktu lagi Menunaikan imanah ini Menuntaskan sisa waktu Memanggul segunung batu Ke hari seberang Semua orang Biar nyawa jadi arangnya Biar anak istri jadi minyaknya Izinkan rakyatku Menjelma dirinya yang berkasa Menjadi umat yang kuat Dan mencipta bangsa Yang berharga Bersamaku Makhluk yang rentah Dan tak berdaya Segala yang mulia Hanya untukmu Mas Radar Silahkan Mas Apa Hubungannya Puisi yang baru saja Anda bacakan tadi Dengan politik Melawan politik uang Yang kita bicarakan Politik emang Melawan politik uang Sebenarnya Kekuasaan yang tidak kita raih Sebagai kepala Negara Hingga kepala daerah Bukanlah sebuah kemenangan Yang patut dirayakan Karena sebenarnya itu adalah Penderitaan Karena kita harus menanggung derita Dari semua rakyat yang harus kita pimpin Kita harus menanggung harapan Imajinasi Kegelisahan Dan masa depan mereka Itu beban yang tidak kecil Saya sungguh merasa heran Ketika untuk tugas yang begitu berat Kita menyelebrasinya Mengeluarkan uang yang luar biasa Untuk meraih Dan kemudian merayakannya Dengan tawa-tawa Kepuasan Seperti yang saya gambarkan tadi Bahwa beban dibalik itu Adalah beban kenabian Beban kepemimpinan Yang sangat luar biasa Harus diemban Dan saya kira Moral dasar dari perpolitikan kita Yang itu Fatsun itu Ideal-ideal Dan awal muala politik itu ada Sudah dilupakan Kalau bisa Kita tidak bisa mengatakan Itu sudah lenyap Karena pemahaman Dan filosofi yang keliru Dari politik yang dipraktikan di negeri ini Dan itu terjadi Pada seluruh elemen Yang paling penting Pendukung demokrasi kita Terutama parpol Artinya parpol Sudah kehilangan Ruhnya Sudah kehilangan Visionnya Sudah kehilangan Motivasi dasarnya Sebagai pengemban Dari harapan-harapan Para konstituen-konstituennya Oke Baik Sebelum saya ingin kata-anggapan Dari parpol Menyambung tadi Mas Dona Ketika semudian politik ini Ujungnya uang Mau masuk parpol uang Setelah terpilih Pun cari uang Lalu kemana Ujung dari lingkaran setan ini Ya Demandnya itu Ada supply dan ada demand Problemnya Problem di partai Demandnya juga muncul di publik Kita juga tidak boleh tutup mata hari ini Politik kita juga Disebabkan oleh Para pemilih yang pragmatis Masyarakat yang kadang-kala Kalau seperti Pak Joni Dan lain-lain Datang ke konstituennya Kalau tidak bawa sarung Kalau tidak bawa kaos Tidak akan dianggap datang kepada konstituennya Politik ini juga yang Dari siapa ditularkan Ya ditularkan dari partai politik Yang kemudian Dianggap sebagai sebuah pesta demokrasi Oleh masyarakat Ya Kalau seorang kepala daerah Tidak datang dengan membawa uang transport Kepada konstituennya Juga dianggap tidak sebagai sebuah Sesuatu yang membantu masyarakat Jadi Saya lihat memang ini Lingkaran setan dari demokrasi Nah ini yang paling besar sekarang Kalau kita bicara soal korupsi Ini yang paling besar sekarang Dari catatan ICW 2005 Sampai dengan 2017 ini Setidaknya sudah 250 orang Kepala daerah yang terjerat Dengan kasus-kasus korupsi Modusnya beragam 80% kasus korupsi Yang ditangani oleh penegak hukum Khususnya oleh KPK Itu adalah Kasus pengadaan barang dan jasa Ada juga kasus perizinan Kenapa? Sekali lagi itu muncul karena Dalam kontestasi politik Yang bertumpu kepada uang Kandidat dipaksa Untuk melakukan apapun Dengan cara uang Datang kepada partai Untuk mengetok pintu partai Agar dibuka juga dengan uang Datang ke pintu rumah warga Dan untuk mengetok pintu warga Agar dipilih Juga karena uang Nah pengusaha datang Untuk membantu kandidat Juga mengetok Untuk mencari uang Jangan salah Kalau ada pengusaha tambang Pengusaha sawit Atau pengusaha Apapun properti Datang untuk membantu kandidat Juga karena uang Inilah yang kemudian disebut Sebagai lingkaran setan Nah si kandidat terpilih Pasti akan melayani Apapun kemauan Misalnya Dalam kasus banyak Perizinan tambang Perizinan alih fungsi hutan Menjadi perkebunan sawit Banyak kemudian Pengusaha-pengusaha Datang untuk membantu kandidat Semuanya bukan gratis Karena satu waktu Mereka terpilih Pintu kantor gubernur Kantor bupati Itu akan diketuk oleh mereka Untuk meminta Izin konsesi kepada mereka Nah izin yang seperti ini Kan biasanya penuh Dengan katebeleceh Penuh dengan persoalan Ujung-ujungnya yang korban Dan juga kepala daerah Jadi yang mau saya sampaikan adalah Sudah banyak rekayasa Di undang-undang pemilu Kita hampir setiap pemilu Setiap pilkada Selalu merekayasa Dasar dan konsep Pemilu kita Tapi yang lupa dan gagal Direkayasa adalah Bagaimana memperbaiki Rumah demokrasi itu sendiri Ya ini adalah partai politik Sampai sekarang itu Tidak kunjung diperbaiki Dua kritik dari dua narsum Seorang budayawan Pegiat anti korupsi Untuk partai politik Parpol dikatakan sudah Lupa Lupa Ruhnya parpol Kemudian juga ini Rumah demokrasi loh Jadi rumah untuk Garong Cari uang semuanya Silahkan Mau menanggapi Bang Jodi dulu Memang Ya kita kalau dilihat kembali Apa sih tugasnya partai politik itu Ada dua setidaknya tugas partai politik Tugas yang pertama Partai politik itu harus Mampu artikulasikan Gagasan masyarakat Harus mampu artikulasikan Ide-ide masyarakat Harus mampu artikulasikan Harapan-harapan masyarakat Yang kedua partai politik Harus mampu menghasilkan Kader-kader bangsa Dan tentu kader daerah Yang nanti Menerjemahkan Dan mengartikulasikan ini Nah melalui proses apa? Melalui proses demokrasi Dalam hal ini Ada dua jenisnya Dalam dua undang-undang Satu pilkada Melalui undang-undang pilkada Yang satu Pemilu Untuk presiden DPD Dan DPR Serta DPRD Nah melalui proses itu Nah persoalannya Harapan yang Begitu besar Kepada partai politik Dengan tugas yang Begitu luar biasanya Belum diimbangi Dengan Fasilitas-fasilitas Yang perlu menjadi Prasarat bagi partai politik Ya Di antaranya Seperti misalnya Biaya Apakah biaya partai politik Harus dibebankan Melalui APBN Fraksi Nasdem Tidak setuju itu Karena kita masih punya Tekanan fiskal Dan prioritas APBN Kita masih untuk Hal-hal yang lain Apakah dari Mobilisasi dana publik Misalnya Dana publik Indonesia Yang mana yang bisa dihasilkan Kalau dari kartu anggota Untuk menjadi kartu anggota Aja susah Apalagi kalau harus Menyetor Menyetor dana yuran Atau semacamnya Nah saya pernah melakukan Studi ini Berkunjung ke Jerman Ya Bertemu dengan KPU Jerman Bertemu dengan CDU Partai pemenang di Jerman Bertemu dengan Mahkamah konstitusinya Dan bertanya Bagaimana partai politik Atau politisi Membiayai Kontestasi mereka Nah itu diberikan Kesempatan kepada Calon dan partai politik Untuk melakukan Fundraising Secara terbuka Dan partai Perusahaan-perusahaan Atau Lingkungan usaha itu Memberikan bantuannya Secara terbuka Mungkin di Indonesia Masih jauh Dan di Indonesia Tentu itu belum bisa Kalau kita lihat Dari Dari postur Usahawan Indonesia Ya 98% itu MKM 1,6% itu Yang medium Itu high Dan memang Masyurumi Oke Nasdem bagaimana Skema Nasdem Ya ujung-ujungnya Kepada keterbatasan Sponsor di partai Ya Politisi-politisi partai Yang concern terhadap partai Itu akhirnya Slogan Slogan paten Nasdem Yang anti Mahar politik Juga seakan-akan Sulit dipercaya Betul Dan ini perlu saya sampaikan Kalau mengambil Contoh saya Salah satu Di tim Tim tujuh Disebut ya Yaitu yang melakukan Interview Wawancara Dan mengevaluasi Para kandidat Ada ratusan Pasangan calon Itu yang bertemu Dan bisa disampaikan Bahwa It is real Ada itu Mahar politik Kami Kalau mau menghitung Dengan hitung-hitungan itu Ya seharusnya Penerimaan itu Begitu besar Dan Sebagai sumbangan kami Kepada Pemberantasan korupsi Kepada biaya politik Yang murah Memang kami Tidak memungut itu Begini Kita percaya Kita minta dulu tanggapan Satu parpol dulu Ini ada Gerinda disini Dari mana Yang saya sampaikan tadi Ya dari pendiri partai Dari aktivis-aktivis Para pengurus partai Yang punya kemampuan Untuk itu Kemampuan apa Yang bisa dilakukan Sehingga bisa ditularkan Pada partai-partai lain Kemampuan saya seperti ini Eh contoh partai lain Seperti ini loh Kamu bisa meniru Nasdem ini Karena Nasdem itu begitu ibat Bisa ada orang begitu ibat Memang membangkan uang Tentu di dalam hal ini Saya tidak akan menyebut Siapa-siapa Tapi pasti Tapi pasti Yang punya kemampuan finansial Kalau pengurus partai Punya kemampuan finansial Bisa bantu Kalau pengurus partai Tidak punya kemampuan finansial Apa yang boleh bantu Kita kasih kesempatan dulu Ke Pak Ferry silahkan Dari Gerindra Menjawab soal kritik ini apa Terima kasih Pak Terima kasih Pak Mas Radar Pancadahana Mas Donald Faris Kritik terhadap partai Buat Gerindra Ini bahan masukan yang baik Partai Gerindra ya Ada Gak sempurnanya lah Tapi Kalau lihat di konteks Pengalaman beberapa pilkada Rasanya Partai Gerindra Apalagi Pak Prabowo Subianto Kadang-kadang lawan mainstream kok Misalkan Jakarta Lawan mainstream Kita malah dukung yang Menjadi antitesa Yang waktu itu Latar belakangnya malah Pengusaha-pengusaha Ya kita lawan Malah kita biayai Dan Alhamdulillah menang Ritwan Kamil di kota Bandung Coba ditanya Dan kesaksiannya juga sudah ada Pernah kita bantu Malah kita ini kok Jangankan ngomongin mahar Kita bantu gitu Cuma gak bisa terus Karena gak memenuhi syarat jadi kader Pak Jokowi Tanya juga Di Jakarta kita bantu Kita lawan mainstream Kenapa Jawa Timur berbeda Kalau itu botol saya dengarnya Lawan mainstream Waktu Pilgub tahun 2012 Jadi pengalaman itu Sebenarnya Menggugurkan pendapat Bahwa sebenarnya Partai Politik itu gak pernah Berusaha untuk Menarik Ngedepankan nilai-nilai Kelihatan sekali Pak Prabowo dan Partai Gerindra Ngedepankan banget itu nilai-nilai Kita rela Berantem kok Dengan yang Emang udah punya duit banyak Lawan istana sekalian macam Tolong Jogi Anda gak percaya Tapi gini Saya kepala contoh-contoh yang diambil Kenapa? Itu ada kesaksiannya sendiri Kan ada twitternya Ada segala macam Gak usah dibahas Gak usah dibantah Tapi Saya juga mau mendudukan ini Soal mahar Soal mahar ini Menurut saya gak Gak pada tempatnya juga Karena persepsi Sebagian mengatakan mahar itu Seperti ini Sebagian dari kita Mengatakan mahar ini Jadi Yang berbeda Iya jadi sebenarnya Kayak Kita dituduh Malak Apa yang malak Apa yang kemudian Kita nerima imbalan Terus Belakangan ini Partai Gerindra sering Dituduh-tuduh Ahok pisah Cerai Itu dituduh Gerindra juga Kader Gerindra Ini Jangan-jangan semua nanti Gerindra Siapa yang tahu Betul itu pak Itu yang mencari persoalan Publik percaya itu Betul Kita lanjutkan Usah dibantah Ini lagi rame Impor beras kok mbak Ini udah Melebar